Mempekerjakan tujuh anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial atau PSK, tiga orang muncikari di Koja, Jakarta Utara ditangkap oleh pihak kepolisian. Kapolsek Koja Komisaris Polisi Cahyo mengatakan bahwa para anak di bawah umur tersebut masih berusia belasan tahun dan dipasarkan kepada pria hidung belang lewat aplikasi Mijet. Dikutip dari tribunjakarta.com, disebutkan bahwa ketiga muncikari yang ditangkap dalam kasus ini adalah DN, KN, dan juga S. Cahyo menjelaskan dalam konferensi pers bahwa setiap korban difoto terlebih dahulu sebelum melayani pria hidung belang yang memesan mereka lewat Mijet. Ketiga tersangka diketahui memasang tarif Rp300.000 sampai dengan Rp400.000 setiap kali berhubungan intim. Cahyo mengatakan bahwa para korban sama sekali tidak mengetahui siapa pelanggannya sebelum benar-benar bertemu di dalam kos. Hal itu lantaran gawai yang dipakai untuk memasarkan para korban sepenuhnya dikontrol oleh muncikari tersebut. Menurut keterangan para korban, mereka yang rata-rata sudah putus sekolah mengaku dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Jakarta. Mereka pun juga diiming-imingi gaji yang tinggi. Disebutkan oleh Cahyo bahwa penangkapan terhadap ketiga tersangka dilakukan pada Sabtu tanggal 13 Juni 2020 di tempat kos di mana mereka beroperasi. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, jangka Pasal 296 KUHP. Memanfaatkan situasi wabah ini untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yaitu memperdagangkan orang yang mana para korban ini hampir rata-rata di bawah umur. Dan pelaku ada berapa tiga orang yang berhasil kita amatkan. Pertama yaitu Saudari Dianofiati, Kapsan Kolis, dan Saudara Suryani. Dengan modus mereka ini menawarkan atau memperdagangkan anak-anak 2 umur dengan cara menggunakan elektronik atau micat, menggunakan handphone yang teknologinya cukup tinggi, jadi itu dimanfaatkan untuk bertransaksi dan mencari pelanggan, pelanggan penguas nafsu. Dan ini sudah beberapa hari berlangsung dan kita dari konsep Goja berhasil mengungkap dengan adanya itfung dari masyarakat sekitar bahwa di daerah Semper dan sekitarnya ada praktek protesusi di bawah umur yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga kita tidak tahu ini dan kita bisa mengungkap kasus ini. Yang mana kasus ini kita kenakan udang-udang DPPO, pasal 2, udang-udang nomor 1, pasal 2, udang-udang nomor 21 tahun 2007, tentang pondok broinvestasi tidak boleh menaktengengahkan orang, butuh pasal 2, udang-udang nomor 26 tahun 2018, yang mana telah memberikan pemudah dalam penterang saksi, melakukan perbuatan cabul dan sebagainya. Tempatnya itu tempat kos Pondok impian Simpang 5 sempat Selatan Rujan Jakarta Utara Demikian Dari ketiga Pelaku ini kita Kenakan pasal tersebut Dengan ancaman yaitu Minimal 3 tahun Dan maksimal 15 Korban ada berapa orang? Korban Korban ada 7 7 hampir Seluruhnya anak-anak umur Antara umur 15, 16 Dan 17 tahun Dan rata-rata Para korban ini Berasal dari Cianjur Dan mereka ini memang sengaja direkrut Direkrut ditampung Di salah satu tempat Kos Yang mana kos tersebut hasil jatah oleh para Cara dia merekrut Oh jangan merekrut Cara merekrut Mereka ini Kenampung Kekampungan depan mereka Dari Cianjur Karena Dengan mengatakan bahwa mereka ini Nanti akan diperjakan Di restoran Di Jakarta Dengan gaji yang cukup di Namun setelah sampai di Jakarta Mereka ditampung Dan ditawarkan kepada Orang yang berminat Atau berbuat abur Dengan cara modus Melalui program Baik Tribuner Sekian dulu informasi Dan berita yang kami Sampaikan pada kesempatan kali ini Saksikan terus Tribun News Update Untuk mengetahui informasi Dan berita terupdate Yang lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton